Di desa kami Ustaz ada sesepuh desa yang bermimpi didatangi seorang Habib yang sudah wafat yang tidak diketahui asal-muasalnya Ustaz Kemudian sesepuh di desa itu mengadakan haul untuk Habib tersebut Dan pertanyaannya Ustaz bolehkah kita ikut mengadakan haul seperti yang sesepuh lakukan Ustaz Ya, sebenarnya untuk permasalahan mimpi Mimpi didatangi seseorang ataukah yang lainnya itu bisa jadi saja itu adalah menjadi sebuah mimpi yang benar Atau bisa juga itu adalah mimpi yang salah artinya bukan benar-benar yang datang itu adalah orang soleh tersebut Melainkan surat daripada syaitan yang menyerupa kepada rupa seseorang Karena apa? Untuk mimpi itu yang paling benar adalah ketika mimpinya adalah bertemu nabi Karena syaitan tidak akan bisa untuk menyerupa dengan rupanya Rasulullah SAW Ada pun terkait untuk masalah keyakinan Sebenarnya sebelum untuk masalah mengadakan acara besar semacam itu Perlunya untuk mencari tahu terlebih dahulu siapakah sosok yang sekiranya ada di dalam mimpi itu Nah, itu supaya mencari kebenaran, mencari juga sosok tersebut adalah siapa dan beliau adalah bagaimana biografi ataukah manakib daripada orang soleh tersebut Baru untuk diadakan, itu yang sebenarnya lebih bijak Daripada sekedar hanya mengikuti mimpi yang tidak semuanya orang menganggap itu adalah benar Yang akhirnya disinilah bisa menimbulkan sebenarnya kontroversi Kalau untuk acara pribadi dia membuat hanya acara pribadi saja Maka itu boleh-boleh saja Tapi kalau misalkan untuk acara yang besar atau yang lainnya Nah, perlu di situ sebenarnya untuk kita lebih meyakinkan lagi dengan cara mencari tahu siapa sosok itu Yang mungkin memang bisa jadi waliullah itu adalah akan mendatangi dalam mimpinya seseorang Waliullah itu bisa, yang mungkin ada di daerah situ Nah, mungkin bisa jadi dicari dengan apa? Yang foto yang sudah ada ataukah yang lainnya Ya, atau dalam cerita yang lainnya Yang apa, menceritakan memang sosok seperti nama yang mungkin disebutkan di dalam mimpinya tersebut Nah, dari situ sehingga bisa didapati kalau memang ada kebenaran Nah, silakan untuk bisa mencari keberkahan Dengan memperingati dari bahaulnya seorang waliullah subhanahu wa'ala Waliullah, ya, walinya Allah subhanahu wa ta'ala Nah Baik, biasanya terjadi Ustaz di desa-desa itu ada satu sesepuh tadi Ustaz Yang bermimpi menemukan makam Dan di makamnya itu nanti dibuat makam yang seperti baru Ya, inilah terkadang Yang memang kita ini lebih condong kepada segala yang sifatnya gaib Ya, yang terkadang itu pun juga tidak didapatkan dari orang yang soleh juga Ya, untuk urusan mimpi itu Ya, tidak mesti adalah menjadi sebuah kebenaran Ini tadi, kita katakan Ya, terlebih di akhir zaman itu termasuk yang paling diantara juga menjadi Tanda-tandanya daripada akhir zaman Banyaknya orang yang mengaku dalam mimpi-mimpi-mimpi begitu Ya, banyaknya orang mengaku mimpi ini Mimpi ini, ya, yang terkadang sebenarnya bukan kebenaran yang disampaikan Ya, tapi itu adalah apa Ingin menjadi apa Untuk menunjukkan kepada hal layak Status dirinya sebenarnya Ya, supaya menganggap dirinya adalah termasuk orang besar Termasuk orang yang soleh Ya, yang sebenarnya adalah Tidak sama sekali Apa, dari kelakuannya Dari amal ibadahnya Mencerminkan untuk itu Ada pun dari mimpinya Orang yang bukan orang yang soleh Nah, ini lebih jenderung untuk menunjukkan kepada kebohongan Ya, atau paling tidak Itu adalah apa Bisa dari syaitan yang Melasuk dalam mimpinya dia Itu yang menjadi khawatirnya Ya, karena itu kadang mimpi ini Seolah-olah datangi Ya, bisa jadi Memang bisa jadi kemungkinan Tapi apa, itu hanya kemungkinan Yang bisa juga apa Kemungkinan itu pun salah Makanya dilihat siapa yang bermimpi Apakah dia termasuk dari sosok orang yang soleh juga Orang yang apa Min ahalis harir Termasuk orang yang min ahalis sir Orang yang punya sir Ya, orang yang apa Dikenal disitu adalah orang yang sangat jujur Orang yang ahli ibadah Kalau memang demikian Ya, bisa untuk dipercaya Tapi kalau tidak dari amalnya Apalagi dia biasanya orang yang Misalnya kejawen kah Atau yang lainnya Ya, yang biasanya untuk apa Lebih percaya kepada hal-hal yang gaib Yang model-model semuanya itu Atau seperti berdukungan Nah, ini belum tentu untuk sangat dipercaya Tapi bisa justru kecenderungannya adalah kepada kebohongan Nah Baik, satu pertanyaan seputar tentang mimpi Untuk kita pribadi mungkin Ustaz Kalau ada mimpi-mimpi seperti itu Nah, ini cara menyikapi yang terbaik Ustaz Mimpi baik itu Bukan berarti untuk disebarkan Kecuali kalau mimpi itu adalah Di dalamnya ada unsur amanah Untuk menyampaikan kepada seseorang Itu baru menjadi amanah Ya, memang Dalam apa Mimpi itu juga menjadi tanda pengganti daripada kenabian Makanya dikatakan dalam satu hadith Untuk kenabian itu telah hilang masanya Dengan Rasulullah diangkat menjadi nabi Maka tidak akan ada lagi selama-lamanya Orang yang akan menjadi nabi Atau yang diangkat menjadi nabi Setelah Rasulullah Maka sudah menjadi penutup para nabi dan para rasul Tidak akan lagi ada kenabian Tapi yang ada Setelah itu adalah Al-Mubashirat Ini Ya, kabar-kabar gembira Kabar-kabar gembira ini Bisa melalui termasuk daripada mimpi Ya, makanya Dalam juga apa Nabi juga menyatakan Ar-Ru'ya itu Juz'un Min asid tenwa arba'ina juz'an minan nubu'ah Ya, apa Mimpi itu adalah menjadi satu bagian Daripada 46 bagian kenabian Ini kenapa? Karena di 6 bulan pertamanya nabi itu Nabi bukan melalui Daripada Malaikat Jebel Tapi melalui mimpi Kabar-kabarnya itu melalui mimpi Dalam 6 bulan Nah, kenapa kok dikatakan juz'u Satu bagian? Karena Kenabian Rasulullah itu adalah selama 23 tahun 13 tahun ada di kota Makkah 10 tahun ada di kota Madinah Ini kalau dijumlahkan 23 tahun 23 tahun itu Kalau dibagi dalam 6 bulan Maka akan didapati 46 Nah, masa mimpi sebelum nabi diangkat Jadi nabi dan rasul Nabi itu selalu melalui Mendapatkan kabar-kabar Dari Allah itu melalui mimpi Bukan melalui Malaikat Jebel Kalau setelah jadi nabi Baru melalui Malaikat Jebel Melalui mimpi Itu selama 6 bulan Makanya mimpi ini Satu bagian daripada 46 bagian Kenabian Begitu Terima kasih